Kalau di sini tuh cabai. Kalau di Malaysia? Cili api. Oh gitu. Apa itu? Tidak tahu. Oh wajit. Itu dari buah labu. Gimana rasanya itu? Enak. Enak. Mantap ya. Ibu di cicipin sama ibu. Udah? Iya. Ini ada buat jajan nih. Sama-sama. Iya. Ini buat ibu satu ya. Makasih pak. Sama-sama. Pak Cik. Iya. Mohon maaf jamuannya ala kadarnya. Alhamdulillah. Ini pun sudah mencukupinya. Iya insya Allah. Yaudah kita berdoa. Makan dulu ya. Oke. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan Ini Rahmat Channel. Oke teman-teman. Hari ini hari yang kedua saya kedatangan tamu pak Cik berserta keluarganya dari negeri sembilan Malaysia yang ingin berkunjung bersilaturahmi melihat suasana pedesaan. Dan sekarang pun saya mau berkunjung untuk melihat keadaan ibu Heni atau yang dulu sering saya sebut ibu hamil. Bahkan pak Cik ini juga dulu donatur saya yang salah satunya menyumbang untuk pembangunan rumah ibu Heni. Nah untuk rumahnya ibu Heni sekarang sudah terlihat di sini teman-teman. Nah itu beliau rumahnya tersendiri sekali di tebing perbukitan. Kalau dulunya agak ke atas sedikit. Cuma ngeri ya. Kita pindahkan ke bawah. Nah ini romongan pak Cik berserta keluarganya. Ibu. Jalannya bisa enggak? Bisa bisa. Kayak ngeri gitu ya. Kecil jalannya sempit. Mohon maaf. Wah rame ini adek-adek pada lagi bermain ya. Alhamdulillah pak Cik senang dibawa jalan-jalan keliling perkampungan. Kalau kemarin saya ajak jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Majalengka. Nah sekarang kita ajak jalan-jalan ke perkampungan untuk bersilaturahmi. nemuin orang-orang yang sudah pernah masuk di YouTube saya, di konten sama saya. Nah ini kondisi jalannya. Menuju ke rumah Ibu Heni. Gimana pak Cik? Gimana pak Cik? Capek? Capek. Wah. Ini lip ini ya. Sekarang naik lip nih tangga. Hahaha. Hahaha. selamat menikmati selamat menikmati punya air di rumah punya tipi dan punya gas Alhamdulillah ya saya bersyukur sekali ke atas bantuan para donatur semuanya saya ucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan para donatur semuanya mendapatkan milik Riki yang lebih berlimpah lagi dan Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan selalu membuat beliau bahagia semuanya yang sudah membantu saya dalam kesusahan dan sangat prihatin banget waktu dulu saya gak punya rumah, gak punya apa-apa tapi sekarang saya sudah punya segalanya Pak Alhamdulillah iya gue ini kenapa nangis saya sangat sedih Pak oh gitu nah ini Pak Cik dari Malaysia ya dulu sering bantu Teteh ini juga iya karena mudah-mudahan Pak Cik mendapatkan kebahagiaan dan dilimpah ruahkan milik Riki Pak Cik yang banyak amin ya Allah ya Rabbah amin iya ini Teteh ini Pak Cik dan ini Ibu juga ya sering bantuin Teteh ini sekarang berkunjung ke sini ya sehat selalu Teteh ini ya oke nah sekarang pun dari sini saya pengen berkunjung ke rumahnya orang tuanya Ibu Heni ya sekarang ini Pak Cik juga keluarganya pengen melihat rumah dari orang tuanya Ibu Heni yaudah kita antar ke sana ya yuk Teteh ini duluan yuk ayo Pak yuk yuk sini dulu sini dulu sini dulu amin ya Allah amin iya iya terima kasih Pak Cik ya oke Teteh ini kita antar sekarang ke sana yuk oke ibu capek enggak capek enggak capek enggak sekarang kita ke rumah orang tuanya Ibu Heni ya oke oke yuk 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 alhamdulillah Pak Cik sekarang sudah sampai di rumah orang tuanya Ibu Heni gimana perjalanan capek capek ini salah satu yang saya kontenkan tapi ini tidak terlalu jauh ya saya bikin konten itu masih banyak yang lebih jauh gitu perjalanan 10 jam iya nah sekarang kita lihat ke sana ya Pak Cik ya nah ini kondisi rumahnya dari orang tuanya Ibu Heni kalau yang ini gubuk dulunya ya sebelum dibangun rumah yang baru kesana piunya pegunungan tadi barusan saya sama Pak Cik itu habis dari atas sana teman-teman puncak jugul disana ada tempat wisata juga puncak jugul itu di jalan alternatif yang menghubungkan antara kabupaten Majalengka dan kabupaten Jamis buat teman-teman bisa istirahat disitu sambil ngopi duduk santai di puncak jugul wah mak jangan sibuk-sibuk iya yaudah sok makasih Pak Cik pisang Indonesia itu iya iya Bang yuk disicipin sok airnya sok meng iya Pak Cik itu pisangnya tapi sudah kematangan terlalu matang gitu iya silahkan saya tidak pandang di luarnya iya 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 udah terlalu matang itu iya 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 silahkan iya bu dicicipin bu itu pisangnya iya iya mak nah ini teh ibu dari Malaysia dulu sering ngasih ke emak ya iya sekarang teh pengen ngelihat kesini ke emak bersilaturahmi ya ke ibu Heni berapa hari disini teh semuanya berapa hari berapa hari 5 5 5 ya tanggal 18 14 sampai 18 iya itu dicicipin pisangnya mohon maaf disini mah segini adanya iya nah ini Abah Edi yang suka ketawa terus nih ini ada Pak Cik nih salaman Pak Cik iya ini pulang dari sawah iya apa duduk disini ngobrol 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 saya agak kesini dikit saya agak kesini wah bawa golok itu iya ngobrol bisa gak ngobrolnya bahasa Malaysia tetiasa 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 iya bah kalau Abah umurnya berapa tahun karena 60-an oh 60 ya jadi Abah Edi ini umurnya 60 tahun 60 tahun iya kalau pacik berapa saya lagi tua berapa saya 64 oh beda 4 tahun ya yaudah ngobrol silahkan santai aja tuh iya Abah ini dimana di Kebon sehat selalu ya Abah ya Pak Cik juga sehat ya iya Abang juga sehat ya iya nah teman-teman sekarang Abah Edi itu mau ngerokok rokoknya itu apa itu bako bako mole ya paciknya itu peyliar nyobain bako mole iya nah ini gubuknya Abah Edi yang dulu ya waktu itu saya pernah berkunjung juga kesini sama Pak Wakil Gubernur nah yang ini Alhamdulillah Pak Edi sekarang dapat rumah yang layak huni bantuan dari Ruti Lahu dan hamba-hamba Allah yang dari Malaysia Singapura dan warga negara kita Indonesia Alhamdulillah pacik bisa ngelintingnya minta lah iya terlupa orang pakai kain tak betul ikat pakai barung tak pandai ikat punya iya iya Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman bersilaturahmi ke rumah orang tuanya dari Ibu Heni yang dulu sering saya sebut Ibu Hamil sudah selesai kita sekarang menuju ke penginapan oh ke rumah saya ke rumah saya dulu teman-teman nanti kita makan siang di rumah saya insyaallah hehehe 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 Alhamdulillah teman-teman Pak Cik juga keluarganya Sudah nyampe di halaman Rumah Rahmat Channel Mohon maaf Begini adanya disini di kampung Ibu Mohon maaf ya Sekarang mah Mau sholat dulu apa mau makan dulu Makan dulu Habis makan nanti kita sholat ya Berjamaah disitu di dalam Pak Cik yuk kita makan dulu Ini abang Abang Haji Asli Madura ini ya Iya Ini makanannya udah disiapkan Tadi sama istri Buat teman-teman semuanya Pihwa Rahmat Channel Hamba-hamba Allah Baik dalam negeri maupun luar negeri Mari merapat Disini ada sambal tomat Sambal terasi Ikan asin Gepuk Bekakak ayam Ada Tahu Wah ini ada jengko lunca Oke Abang Ini makannya Di luar aja ya Mau di dalam boleh Tapi takut keringatan nih Abis jalan-jalan ya Pak Cik Mohon maaf Jamuannya Alakadarnya Alhamdulillah Ini pun sudah cukup Iya insya Allah Yaudah kita berdoa Makan dulu ya Oke Sekarang Pak Cik Mau saya ajak nonton Karena di kampung saya Ada hiburan ya Ada orang hajatan Lagi acara Hitan Yaudah yuk Kita nonton Acara hitan Di kampung Yuk Apa kabar Udah lama Tidak bertemu Wawu Di jalan Di jalan Di jalan Di jalan Masa penat Biasa Kuluyang Kuluyang Di bumi Seorang di mana Ada seorang Sibuk 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 Alhamdulillah Teman-teman Barusan saya Abis nganter Pak Cik Juga keluarganya Nonton Hiburan Dalam rangka Acara hitanan Di kampung Saya sendiri Nah sekarang Kan waktu Sudah sore Jadi Perjalanan hari ini Dicukupkan Sampai disini dulu Insya Allah Besok Kita jalan-jalan lagi Mudah-mudahan Kita semua Selalu diberi kesehatan Dipanjangkan umurnya Dilimpah ruahkan Milik rizkinya Dan makin sukses Kedepannya Amin Ya roba alamin Bila ada ucapan Dan kata-kata saya Yang kurang berkenan Di hati teman-teman Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jika konten ini Bermanfaat Silahkan di like Subscribe Dan juga di share Ke berbagai media sosial Yang teman-teman punya Kiranya sampai disini dulu Sampai jumpa Di konten-konten berikut lainnya Akhir kata Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa